Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Soleh dan soleha Berjumpa lagi ya dengan Guna Dia Di channel youtube MI Istiqomah Sambas Berbalingga dalam mata pelajaran Ibu pengetahuan alam di kelas 6 Nah soleh-soleha Bagaimana kabarnya hari ini Semoga senang biasa sehat Semangat dan insya Allah Selalu dalam lingkungan Allah SWT Soleh-soleha Untuk pertemuan kali ini Kita sudah memasuki pertemuan ke-14 Nah di pertemuan ini Kita akan belajar tentang apa ya Nah kalian lihat ya Di video sudah tampak ada Gambar apa itu Ya itu adalah gambar kerangka manusia Nah itu yang akan kita pelajari kali ini Yaitu sistem kerangka manusia Langsung saja ya Kita awali dulu dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim Ya seperti biasa ya Sebelum memasuki materi pelajaran Bu Guru akan sampaikan terlebih dahulu Tujuan pembelajaran kita kali ini Yang pertama Setelah menyimak video Bu Guru harap kalian dapat menentukan Fungsi bagian rangka Yang disajikan dalam gambar Dengan benar Yang kedua Setelah menyimak video Kalian dapat menentukan Jenis dan arah gerak sendi Yang disajikan dalam gambar Dengan benar Nah yang ketiga Setelah menyimak video Kalian dapat menjelaskan Mekanisme gerak hewan Dengan benar Ya itu tadi Tujuan pembelajaran kita kali ini Nah sekarang Kita akan memasuki bagian yang pertama Yaitu tentang fungsi rangka manusia Nah soli dan soleha Pernah tidak kalian bayangkan Kalau di tubuh kalian Tidak ada tulang Apa yang akan terjadi? Nah tubuh kalian hanya berupa Daging dan otot Apakah kalian bisa berdiri? Bisa duduk? Bisa berjalan? Nah pastinya tidak bisa ya Nah maka Apa saja sih fungsi rangka manusia? Yang pertama Sebagai penegak tubuh Kemudian Sebagai pembentuk tubuh Yang ketiga Melindungi bagian-bagian tubuh Yang lunak dan vital Atau penting Yang keempat Tempat melekatnya otot-otot Dan jaringan dalam tubuh Kemudian Sebagai tempat Pembentukan sel-sel darah Dan juga sebagai alat gerak pasif Kalian sudah pernah belajar di kelas 5 dulu ya Ada alat gerak aktif Ada alat gerak pasif Alat gerak aktif Itu berupa otot Sedangkan alat gerak pasif Berupa tulang Setelah kita mengetahui Fungsi rangka manusia Sekarang kita akan belajar bagian-bagian rangka manusia Rangka manusia dibagi menjadi 3 bagian Rangka kepala Rangka badan Dan rangka anggota gerak Seperti tangan dan kaki Ya sekarang kita akan mempelajari bagian yang pertama Yaitu rangka kepala atau tengkorak Tengkorak berfungsi melindungi organ penting yang ada di kepala Apa saja sih tulang-tulang yang menyusun tengkorak Ada tulang kubun-kubun di bagian atas Kemudian ke belakang ada tulang tengkorak belakang Kemudian ke bagian depan ada tulang dari Di bagian samping ada tulang pelipis dan tulang baji Kemudian di bagian wajah ada tulang air mata Tulang hidung Tulang pipi Tulang rahang atas Tulang rahang bawah Dan yang ada di dalam adalah tulang lidah Itu adalah bagian-bagian dari rangka kepala atau tengkorak Bagian yang kedua adalah rangka badan Apa saja tulang-tulang yang menyusun rangka badan Yang pertama adalah tulang leher Yang berfungsi menopang kepala dan melindungi tengkorak Yang kedua adalah tulang dada dan tulang rusuk Yang berfungsi melindungi organ di bagian dada seperti jantung dan paru-paru Bisa kalian lihat di gambar ya Kemudian ada tulang belakang Yang berfungsi melindungi sum-sum, tempat pembentukan sel darah merah dan penopang tubuh bagian atas Nah yang terakhir ada tulang panggung Sebagai penyambung antara tubuh atas dan bawah Serta menyanggak usus Untuk tulang belakang terbagi menjadi beberapa bagian ya Yang pertama adalah tulang leher itu sebanyak 7 ruas Kemudian tulang punggung sebanyak 12 ruas Kemudian tulang pinggang sebanyak 5 ruas Tulang telangkang sebanyak 5 ruas Dan yang terakhir tulang ekor sebanyak 4 ruas Itu tulang-tulang yang menyusun rangka badan Bagian yang ketiga atau yang terakhir adalah rangka anggota gerak Terdiri atas anggota gerak atas dan anggota gerak bawah Keduanya berfungsi untuk melakukan pergerakan Rangka anggota gerak atas berupa tangan Sedangkan rangka anggota gerak bawah berupa tangan Bagian tangan Terdiri atas tulang lengan atas Kemudian tulang hasta Tulang pengumpil Tulang pergelangan tangan Dan tulang jari tangan Untuk hasta dan pengumpil Pembedanya jika pengumpil itu lurus dengan ibu jari Sedangkan hasta lurus dengan keling Kemudian berikutnya rangka anggota gerak bawah Yaitu bagian kaki Terdiri atas tulang pahak Tulang tempurutut Tulang kering Di bagian depan Kemudian tulang betis Di belakang tulang pergelangan kaki Tulang telapak kaki Dan tulang jari kaki Itu tadi bagian-bagian dari rangka anggota gerak Nah setelah tadi kita belajar tentang fungsi rangka manusia Sekarang kita lanjutkan ke materi yang kedua Yaitu tentang sendi Apa itu sendi? Sendi adalah hubungan antar tulang Jadi ada hubungan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya Pertama adalah sendi mati atau sinartrosis Persendian ini tidak memungkinkan terjadinya gerakan Contohnya adalah antar tulang yang membentuk tengkorak Yang kedua sendi kaku atau amfiar trosis Yaitu persendian yang menghasilkan sedikit gerakan yang bersifat kaku Contohnya antar tulang rusuk Nah yang terakhir ada sendi gerak atau diartrosis Yaitu persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan secara bebas Nah yang akan kita pelajari adalah sendi gerak atau diartrosis Ya ada banyak jenis-jenis sendi gerak Yang akan kita pelajari ada 6 jenis sendi gerak Apa saja itu? Sendi yang pertama adalah sendi engsel Arah geraknya hanya satu arah Contohnya adalah antara tulang lengan atas dengan tulang hasta Ya berarti persendiannya adalah bagian siku Nah ini memungkinkan gerakan satu arah Yang kedua contohnya adalah antara tulang bahak Ya di bagian kaki dengan tulang petis Nah persendiannya itu adalah di bagian lutut Itu juga gerakannya hanya satu arah Sama seperti siku Nah yang ketiga adalah antar tulang pada ruas-ruas jari Kemudian sendi yang kedua adalah sendi pelana Arah geraknya adalah dua arah Contohnya yang pertama antara tulang telapak tangan dengan pergelangan tangan Kemudian antara telapak tangan dengan ibu jari Yang ketiga adalah sendi gulung Arah geraknya tiga arah Contohnya antara tulang pengumpil dengan tulang pergelangan tangan Sendi yang keempat adalah sendi peluru Arah geraknya adalah ke segala arah Contohnya antara lengan atas dengan gelang bahu Di sini memungkinkan terjadi gerakan ke segala arah Nah selain itu juga antara tulang paha Dengan gelang panggul Nah ini juga memungkinkan gerakan ke segala arah Berikutnya yang kelima adalah sendi putar Arah geraknya adalah memutar Letaknya antara tulang leher atau atlas dengan tulang tengkorak Di sini kita bisa memutar ya Berikutnya antara tulang hasta dan tulang pengumpil Dan antara tulang petis serta tulang kering Kemudian untuk sendi yang terakhir adalah sendi geser Yang memungkinkan gerakan menggeser Letaknya adalah contohnya di hubungan antar tulang pelaka Itu tadi 6 jenis sendi gerak pada tubuh manusia Nah sekarang kita memasuki ke materi yang ketiga Yaitu mekanisme gerak pada hewan Apakah sama dengan manusia? Kita belajar berikut ini Macam-macam mekanisme gerak hewan Yang pertama hewan yang bergerak dengan kaki Contohnya tebus Kemudian hewan yang bergerak dengan kaki dan perut Contohnya jejak Kemudian hewan yang bergerak dengan sirip dan ekor Contohnya ikan Kemudian hewan yang bergerak dengan perut Contohnya ular Dan hewan yang bergerak dengan sayap Contohnya burung Nah itu berbagai macam mekanisme gerak pada hewan Ya itu tadi 3 materi yang sudah kita pelajari ya Nah sekarang kita coba ambil kesimpulan dari 3 materi tadi Yang pertama fungsi bagian rangka manusia Ada 3 bagian rangka ya Yang pertama tengkorak Untuk melindungi organ penting di kepala Yang kedua rangka badan Untuk melindungi organ vital di badan Dan yang ketiga ada rangka anggota gerak Yang berfungsi melakukan pergerakan Kemudian di materi yang kedua Kita belajar tentang sendi Ada 6 jenis sendi ya Sendi eksel Sendi pelanang Sendi gulung Sendi putar Sendi peluru Sendi keser Nah yang ketiga adalah mekanisme gerak pada hewan Alat gerak hewan bermacam-macam ya Ada yang menggunakan kaki Perut Kaki dan perut Sayap Dan siri Ya itu tadi materi tentang sistem rangka manusia Yang kita pelajari kali ini Berikutnya untuk mengukur sejauh mana Pemahaman kalian terhadap materi ini Silahkan kerjakan soal evaluasi pada link yang dibagikan bersama dengan video ini Semoga hasilnya memuaskan ya Nah itu tadi materi Pembelajaran kita kali ini Semoga bermanfaat Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama Alhamdulillah Tetap jaga kesehatan Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh